Halo guys, kembali bersama saya di channel Aliens Kiesel Kita kedatangan HP dengan tipe Samsung A03 Ya, ini dia guys Dengan kondisi layar LCD-nya sudah pecah akibat jatuh Ya, user langsung minta untuk diganti LCD-nya Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama kita buka slot SIM card-nya Dan kemudian kita membuka casing belakangnya Oke, ini dia guys Oke, sudah terbuka ya guys Kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu persatu bulb-nya ya guys Oke Ini dia guys, sudah terbuka bulb-nya satu persatu Dan kemudian kita akan buka tutup belakang dari pelindung mesin Dan juga tutup belakang dari papan charger Oke Ya, kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan soket baterai Soket LCD Dan juga soket jaringan ya Kabel jaringan maksud saya Dilepaskan saja Oke Kita lepaskan saja dulu Biar aman kita Memasang LCD-nya nanti Kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan soket LCD yang diimbangkan dari papan charge ya Ya Kita akan mencoba juga untuk melepaskan Ya, kita akan melepaskan mesin Ya, sudah dilepaskan ya guys Ya, tinggal melepaskan LCD Oke Disini saya menggunakan blower ya guys Tujuannya saya menggunakan blower disini Supaya lemnya meleleh Oke Sambil menggunakan soket atau congkel LCD maksud saya Congkel LCD Saya akan menekan Ya, sambil menggunakan obeng Saya akan menekan lubang di belakang LCD-nya Dan sambil menggunakan congkel LCD Ya, ini dia guys Lemnya sudah meleleh ya Ya Ya, ini dia guys Dilepaskan LCD Oke Oke Dan ternyata LCD-nya sudah lepas Oke Kita coba lepaskan Nah, ini dia guys Sudah lepas ya Kemudian Kita mencoba membersihkan Sisa-sisa lem Yang masih Lengket di Tulang handphone atau di frame-nya Ya, sambil menggunakan sikat gigi ya Untuk melepaskan debu-debu yang masih Lengket Oke Setelah dipastikan semuanya sudah bersih Dan langsung saja Kita ambil lem LCD Langsung saja kita berikan pada tatakan LCD Ya, saya juga memberikan Di tengah-tengahnya sedikit saja Supaya Jangan LCD-nya jangan copot ya Ya, langsung saja juga kita memberikan Tutup Ya, tutup pelindung dari debu ya Oke, setelah itu Saya akan ambil LCD baru Nah, ini dia guys LCD baru ya Iya, ini dia guys Oke Setelah dipastikan LCD-nya sudah bersih Sudah dicopot Sticker Dan langsung saja dipasang ya Iya Sambil dia erat-erat Supaya presisi ya Iya, ini dia guys Ya, kemudian Kita ambil Karet Ya, kita lilit Tujuannya ya Untuk merekatkan LCD pada frame-nya Ya Kita menunggu Kurang lebih sekitar 15 menit ya guys Video ini langsung saya Skip saja Untuk Mengurangi durasi Waktu ya Dan langsung saja Video ini Saya skip Saja Oke Setelah 15 menit Langsung saja Kita lepaskan Karet tadi Satu persatu ya guys Ya Ini dia guys Sudah dilepaskan Satu persatu Oke Dibereskan dulu Karetnya Dilepaskan Dan kemudian Kita akan mencoba Untuk Memasang Sperfart handphone Yang sudah kita cepet tadi Pertama saya memasang Mesin handphonenya ya Ini dia mesin handphone Samsung A03 Langsung saja Saya memasang Soket Penghubung LCD dengan Papan Cas Dan kemudian Saya memasang Soket LCD Ya LCD Soket LCD nya disini Ada dua Ada dua soket ya Maksud saya Ya dapat anda saksikan Ya setelah dipastikan Sudah terpasang Soket LCD Dan langsung saja Saya memasang Soket baterai Ya Ini dia guys Saya memasang Soket baterai Oke Sambil dirapikan Flexible nya Dan Jangan lupa juga Untuk memasang Kabel jaringan Ya guys Karena Kabel jaringan ini Sangat berguna Kalau tidak terpasang Atau soket nya Belum terpasang Maka User kita nanti Tidak bisa Menelpon Seseorang Atau tidak bisa terhubung Ke jaringan Oke Sambil Dipastikan Terpasang Dengan benar Dan Juga Soket Penghubung Di Papan Cas Ya ada Dua tadi itu Soket di Mesin sama Soket di Papan Cas Untuk Menghubungkan Jaringan Dan langsung saja Kita memasang Pelindung Papan Cas Atau tutup belakang Dari papan Cas Dan juga Tutup belakang Dari Mesin Samsung A03 Nah Ini dia Sudah Dirapikan Ya Oke Setelah itu Kita Memasang Satu persatu Baupnya Guys Nah Ini dia Saya Memasang Satu persatu Baupnya Ya Ya Ini dia Nah Baupnya Semuanya Sudah Terpasang Dengan benar Dan Langsung saja Kita Pasang Tutup belakang Dari Samsung A03 Ini Nah Ini dia Sambil Sambil menekan Tombol On off Dan Sudah Masuk Wallpaper Ya Ini dia Guys Dan Terakhir Kita Memasang Slot SIM Card Nah Oke Guys Sudah Terpasang Semuanya Dan Tinggal Tuan Mengambil Handphone Ya Tuan Menjemput Handphone Oke Oke Demikian Saja Tutorial Dari Alien Skysel Semoga Bermanfaat Tutorial Ini Salam Teknis Nias Yahoo Terima Kasih